Halo guys, welcome back to my youtube channel Kembali lagi ke channel ini Pada video kali ini Saya akan memberikan tips mudah Dan gampang banget Untuk memperbanyak tanaman Agonema Victum Ini tanaman agonema Victum nya Ini udah pernah saya terbanyak guys Dan ini berhasil Tidak gagal dan caranya itu Gampang banget guys Ini banyak Untuk videonya dan informasi menarik Dari beberapa saat lainnya Dan lupa like komen dan subscribe Ini guys Agonema Victum Yang udah saya tanam dan udah ada anakannya Ini selama Pertumbuhannya ini selama 3 bulan guys Cukup lama Untuk mencapai setinggi ini Kita butuh waktu 3 bulan Kalau yang ini indukannya guys Kalau yang pandang ini Nah yang indukannya ini Bakalan kita Potong atau cincang-cincang lagi Untuk menjadi banyak Kayak anak-anak ada yang tumbuh Langsung aja kita praktikan Kalian bisa praktikan sendiri di rumah kalian guys Karena ini anakannya udah tumbuh guys Jadi kita bakalan menanamnya lagi disini Kita bakalan pindahin anaknya ke pot yang lebih gede Biar tumbuhannya lebih luas Kita bawangkan Hati-hati ya guys Nanti okarnya patah Ini udah mau tumbuh Tapi yang ini daunnya belum keluar Ini juga ya Nampelan banget ya Ini udah tumbuh daun Satu Yang ini juga baru tumbuh daun satu guys Yang ini baru mau dua daun Sebelum kita Bongkar induknya Kita bakalan ambil anakannya guys Dulu kita pindahin dulu Ke wadah yang lebih cukup gede Biar dia gak sempit-sempitan Kita basahin dulu Medianya Kalau saya pakai media tanah Ini gak apa-apa Soalnya Kanaman ini dari Bicu-bicu Caya gitu baik Kalau disini Simple banget ya Ini akarnya baik Akar putunya banyak banget Ini baik banget Akar putunya banyak Dia bener-bener di buka Ini kita tangan disini Jangan terlalu dalam Cukup keluarkan Sedikit Dari batangnya Sorry aku pakai sandal guys Kita lihat Ini semua akarnya Baik bagus Bagus semua Nah Penanamannya itu Jangan seluruh guys Sisain sedikit Jadi dia gak busuk Ini juga Karena baik Bagus-bagus banget Aku pakai sandal Ini juga kita tarik Kita tarikan Kita tarik juga Yang ini Yang ini akarnya panjang Banget guys Tapi daunnya Bung-bung Bung-bung keluar Tinggal kita besi Daunnya Karena kualitas Bagus Kalau kita rawat Nah ini udah guys Ini guys Setelah kita tangan Perawatannya ini Sangat gampang sekali Dan Kita jangan taruh Di tempat Yang Terlalu kena hujan Karena takutnya Dia busuk Karena ini masih anakan guys Terus kita taruh Dia ini Di tempat Yang cahaya mataharinya Terkena Yang full Pagi hari Jadi kalau Kena hujan Itu Percikan hujan Dia cepat kering Dan kebus Ini kita simpan dulu Lalu saja kita Ketujuan utama Kita Membongkar Ini Mencacanya Dan Memperbanyaknya Kita Bungkar Ini akarnya Banyak banget guys Kita Lihat ya Kita Besiin Ini Banyak banget Terus kita Cincang-cincang Menjadi beberapa Bagian Untuk yang di bawahnya Akarnya tetap ada guys Satu Nah Ingat Posisinya Jangan terbalik Posisi Tanamnya Jangan terbalik Apakah Tidak terlalu panjang Tidak terlalu panjang Tidak terlalu panjang Kita Potong lagi Kita Potong lagi Ini ada Batas-batas Atau Bakalan Tumbu akar Kita potong Ternyata Ternyata Dia tidak mati Walaupun Dia tidak ada akarnya Gampang Ini kita tinggal Langsung saja Kita Tanam Bagian akar Di bawahnya Karena saya Udah Tes Sendiri Kemarin Walaupun Tidak ada akarnya Dia tetap Hidup Dan media Tanah Tidak usah Media yang Kompos-kompos Dia media Tanah Hidup Dan Tidak 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 Tanam Langsung Kalau kalian punya vitamin B1 Kalian bisa Siram tanahnya sedikit Dengan vitamin B1 Tidak 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini guys untuk penanamannya bisa kalian tanam seperti ini. Dia tidak terlalu terkubur. Kalau terlalu terkubur takutnya dia akan basah. Nanti busuk. Terus untuk penempatannya kalian harus taruh di tempat yang cukup cahaya. Matahari. Matahari yang sinar pagi itu baik sekali untuk tanaman ini. Dan dia tidak terkena hujan langsung. Bisa kalian taruh di tempat yang terkena percikan-percikan air hujan sedikit. Dan matahari yang full. Matahari pagi full. Terus ini indukannya ini tanpa akar pun dia bakalan hidup. Ini saya taruh aja kayak gini. Nanti dia bakalan hidup. Karena saya udah coba kemarin hidup. Ini saya benerin lagi. Saya benerin lagi. Oke. Ini guys. Nah guys. Untuk penanaman bibit baru. Jangan lupa kalian kasih vitamin B1. Bisa kalian celupkan. Atau kalian teteskan beberapa di tanah. Tanah tanaman yang baru kalian tanam. Biar dia tidak stress. Ini vitamin B1. Kita taruh sedikit. Bisa kalian kasih di air. Biar saya enggak taruh banyak. Saya taruh aja ditutup botolnya sedikit. Masuk di aduk-aduk sedikit. Kita masukkan. Kita min B1. Biar dia tidak bisa mencari. Biar dia tidak bisa mencari. Biar dia tidak bisa mencari. Ini basah. Nanti dia bakal kering sendiri guys. Selamat mencoba di rumah Anda. Dan saya yakin Anda akan berhasil. Karena saya sendiri pun berhasil. Ini adalah hasil dari penanaman 3 bulannya lalu. Dan ini adalah penanaman bibit yang baru saya lakukan tadi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Bye. selamat menikmati